Keep Warno Sobo Asri forever Assalamualaikum Sobe Citra Di Warno Sobo dan di mana-mana Jumpa kembali bersama Riki Bibisana Dan kita jumpa Di hari minggu ya jam 4 Jadi seperti biasa ya Sobe Citra Jam 4 hari minggu ini pasti ada Mas atau Mbak dari Duta Wisata Warno Sobo ya Oke dan hari ini Sudah hadir ya Dari Pambos ya Ini persatu Pak Gujuban Mas dan Mbak Warno Sobo Ini ada Mbak Devi Dan juga Mas Fuat ya Iya halo Mas Riki Iya halo juga Ini Mas Fuat Sore-sore dari Kejajar ya Mas ya Iya Luar biasa banget ya Oke ya Sobe Citra Hari ini kita akan ngobrol santai Bareng Mas Mbak Warno Sobo Ini ada Mbak Devi Mbak Warno Sobo Tahun berapa? Mbak Duta Wisata Warno Sobo Mbak Duta Wisata Warno Sobo Iya finalis Mas 10 besar Oke Mbak Duta Wisata Iya betul Sama apa berisi Mbak Warno Sobo Sama Mbak Duta Wisata? Beda Mas Kalau Mbak Warno Sobo itu Biasanya juara satu Oh juara satu ya Iya Oke ini Mbak Devi ini finalis ya Iya finalis 10 besar ya Iya betul Oke dan kalau 2018 2021 Mas ya 2021 Masih baru Mas Masih baru ya Oke Sobe Citra Mbak Devi Oke dan Di ujung sana ada Mas Fuat ya Iya Ini Mas Duta Wisata Tahun 2019 Iya betul Ini Mas Berbakat ya Mas Warno Sobo Berbakat Mas Warno Sobo Berbakat Ini bakatnya apa ini? Main musik Mas Main musik ya Bisa main biola Oh main biola ya Main biola 2016 2016 2016 Terus ikut Mas Mbak Warno Sobo 2019 ya Berarti sekitar berapa? 3 tahun ya 3 tahun Tapi 2018 Dulu pernah ikutan Tapi gagal Oh gitu ya Makanya dicoba terus ya Mbak Devi Kalau Mbak Devi berapa kali ikut? Saya baru 2021 sih Mas Tapi 2019 udah ada niatan Niat 2019 Tapi terrealisasi 2021 21 Iya betul Oke kita cerita dulu nih Pengalaman dulu Mbak Devi Ini pengalaman diikut ajang Mas Mbak Warno Sobo ya Duta Kisata Warno Sobo tuh apa sih? Pengalamannya tentunya banyak banget ya Mas Kayak ikut acara ini pun Sekarang tuh kayak pengalaman Yang berharga banget sih Mas buat saya Apalagi kayak Kenal orang-orang dari Disparbut juga Kenal Mas Hasbi juga Kenal temen-temen yang lain Terus kita kayak ikut banyak acara Dari Disparbut juga gitu Mas Acaranya apa sih biasanya? Acara kayak biasa menghadiri undangan gitu sih Di acara-acara tertentu Iya dan itu juga salah satu hal yang bisa Apa ya membuat Mbak Devi Jadi banyak ilmu Mbak Pengetahuan Iya betul Pengalaman juga ya Pengalaman jadi Mas Eh jadi Mbak Mbak Duta Kisata Warno Sobo Iya Ini apa nih pengalaman yang paling berkesan sampai sekarang? Yang paling berkesan sampai sekarang itu Ya pas grand final Mas Grand final ya? Iya kayak Malam penuh sakral gitu sih Mas Oh gitu ya? Itu yang paling berkesan sampai sekarang Sakralnya gimana sih? Sakralnya gimana? Kayak sakralnya kok Saya agak kecewa sih Karena gak dapet Apa? Gak dapet gelar yang lain gitu Tapi kalau udah masuk Menjadi finalis itu luar biasa ya kan? Kan yang ikutan Itu kan ada ratusan ya Terus disaring-saring Jadi 30 Kan salah satu hal yang luar biasa ya Buat Mbak Devi ya Dari Kalibiro Ke kota ya Iya lebih tepatnya Kali Kowel Oke Kemudian Mas Fuat atau Mas Hasbi ini? Iya bisa Mas Fuat bisa Hasbi Iya Bipas asal sopan Tapi Apa namanya sesuatu hal yang Membuat Mas Fuat ini menjadi Apa ya? Yang menginspirasi gitu Jadi duta wisata apa sih? Yang pengen dicapai gitu loh Oh Ya aku sendiri sebenarnya kayak Ikut duta wisata tuh sebenarnya iseng-iseng aja Iseng-iseng awalnya Awal-awal iseng Cuman karena Semakin kesini kok Ini kayak Banyak kenalan sama stakeholder Yang jadinya aku Dulunya aku gak tau Jadi tau gitu Banyak orang Kenal sama orang-orang yang berpengaruh Sampai Ini apa Berpengaruh di karirku Untuk sekarang ini Mas Ya Karirnya di bidang apa nih Mas Fuat? Kalau aku sekarang ini Mas lagi ngembangin Di komunitas Komunitas lingkungan Mas Namanya Dieng Bersih Dieng Bersih ya? Oh pernah denger ya? Iya Oh jadi ini ada Mas Hasbi disitu ya? Kata Mas Fuat ya? Oke dia yang bersih Mas Fuat ini Apa ini? Komunitas seperti apa? Ah Jadi kalau orang yang gak tau tuh Kayak semacam Yang lagi viral sekarang tuh Pandawara Yang lagi viral di TikTok itu Iya Jadi kita tuh Melakukan aksi clean up Bersih-bersih di sungai itu Oh itu ya? Kita nguntang Dari Berbagai volunteer yang ada di seluruh kota Termaksudnya Wonosobo Ada juga dari luar kota Kayak Banjarnegara dan Yang lain kayak Dari Maklang, Jogja gitu Ikutan itu Sampai sekarang ya? Iya Kita rutin Rutin ya? Tiap bulan sekali Apakah hanya sungai yang dibersihkan? Atau apa? Hati juga Hati juga Hati yang kotor Disakatin itu Mas Ya Udah-udah Udah memenepak itu sih ya Oke jadi sungai Terus apa lagi? Selain sungai Fokus dulu ke sungai? Ya kalau kita Selain fokus Ngebersihin sampah Kita juga ini Mas Menginisiasi Membuat gerakan Bang sampah gitu Bang sampah Ya sebagai solusi untuk Biar warga itu Tidak bang sampah lagi Di sungai gitu Biasanya kan orang atas Bang sampahnya di sungai Karena udah jadi habit Kebiasaan Oke ini Ini sampah-sampah yang lainnya juga Dipersihin ya? Iya Di sungai ya Selain di sungai Di bantaran juga ada gitu Kalau Muntum Asafi Untuk Konosobo sendiri Atau mungkin kejajar? Ini fokusnya kejajar atau Kemana? Kita fokusnya di kawasan Dieng Kawasan Dieng ya Untuk Muntum Asafi sendiri Jadi di kawasan Dieng Masih ini gak sih ODF gitu? Iya masih Masih ya Jadi sering menemuin ya Masih sering Itu dibersihin juga Iya Oke luar biasa buat Mas Mas Hasbi ya Dan teman-teman Ada udah berapa banyak nih? Kita cuma 3 orang Mas 3 orang Iya tapi Besok-besok main lah Kesini ya Kalau kita ngadain podcast ya Biar supaya Apa namanya tadi? Dieng Bersih ya? Iya Dieng Bersih Bisa makin dikenal dong ya Iya Bisa dikepoin di Instagram Dieng Bersih Iya jadi Memang untuk Apa ya Mas Mbak Warna Sobori Memang sangat luar biasa ya Jadi Bisa menginspirasi juga Untuk anak muda yang lainnya ya Oke kita kembali Ke tema hari ini ya Kita udah Perkenalannya udah dulu ya Sobiza sama Mbak Devi sama Mas Fuad ya Oke ini Kita hari ini Ini akan bahas tema Tentang wisata religi ya Dan dikhususkan untuk hari ini Ini wisata religinya Khusus Mbak Kiai Haji Muntaha Alavits Ya sangat luar biasa Ini tokoh yang sangat menginspirasi juga Bagi kita Orang-orang Sobor ya Dan juga Mungkin banyak juga yang Terinspirasi dari Mbak Mun ya Kalau dibilang itu ya Iya betul Oke kita ke Mbak Devi dulu Menurut Mbak Devi Sosok Mbak Mun Seperti apa sih? Sebagai mungkin juga kan Apa namanya? Ini mahasiswa unsik ya kan Iya Salah satunya yang di Yang di apa ya Yang didirikan ya Iya yang mendirikan unsik Yang mendirikan unsik Ya betul Kalau menurut saya Mas Sosok Mbak Al Muntaha itu Sosok yang sangat luar biasa banget sih Mas Iya Karena beliau itu Apa Sudah mengembangkan Al-Asyariah Pondok kan Karena Mbak Sebu kan dikenal sebagai Kota Santri kan Iya Nah karena salah satunya juga itu Dari Kali Beber gitu Mas Nah beliau itu mendirikan banyak sekolah Bahkan satu-satunya universitas Di Wonosobo itu Universitas Sains Al-Quran itu Beliau yang mendirikan gitu Luar biasa banget sih Mas Keren Apalagi kayak Banyak kayak Yayasan-yayasan yang lain Selain Al-Asyariah Yang berdiri setelah itu Gitu Tata ada juga Yayasan yang lainnya gitu ya Iya betul Agar Mas Wat Melihat sosok Al-Marhum Mbak Mun Kalau aku lihat Sosok Al-Marhum Mbak Mun Ketika Aku juga seorang mahasiswa dulu Alumni Unsik juga Unsik juga Tahun berapa? Tahun 2015 2015 Iya Dia sosok Merupakan sosok Kiai yang Kita telah dani Untuk zaman sekarang ini Karena Yang kita tahu kan Anak-anak muda sekarang Ya cuman Tahunya ngaji-ngaji aja Tapi gak menerapkan ilmunya Gak terus Dia apa ditularkan ke orang lain gitu Nah dari Mbak Mun ini Yang aku tahu Dia sangat ini apa Rendah hati Terus Dia tuh Orang yang ingin Sosok Kiai Yang ingin terus belajar Mengaci-mengaci gitu Luar biasa banget ya Oke ini kan sekarang Wanasobo tuh juga sedang Menggalakan wisata religi ya Selain cara alam gitu ya Kalau menurut Mbak Devi sebagai Duta wisata Wanasobo Apa sih sebenarnya Pemerintah Wanasobo tuh Pengen apa sih Di wisata religi Wanasobo ini? Kalau menurut aku sendiri ya mas Yang pemerintah Wanasobo Inginkan dari wisata religi itu Ya banyaknya pengunjung-pengunjung gitu loh mas Kayak mereka tuh banyak mengenal Oh di Wanasobo tuh gak cuma dieng loh Ada alternatif lain Iya ada wisata religi juga Termasuknya Kayak Haji Muntah Al-Hafiz Begitu Jadi salah satu untuk Untuk menarik Ini ya Wisatawan Wisatawan juga ya Oke kalau menurut Mbak Devi juga Selain Apa ya Wisata Mbak Mun Wisata religi Mbak Mun tuh Ada lagi gak Kalau Mbak Devi Tentu aja mas Banyak banget wisata religi di Wanasobo Dan itu gak cuma kayak Makam-makam zairah tertentu aja Kayak misal Ada gereja juga Ada klenteng juga Terus ada Gua Maria juga ya mas Kemarin Terus ada tempat wisata yang lain lah Pokoknya kayak Di setiap tempat di Wanasobo itu ada Iya Kemarin kita juga udah sempet bahas Sama Mbak Onyok Sama Mas Alif ya Tentang wisata religi ya Oke kalau menurut Mas Fuat sendiri Wisata religi di Wanasobo bagaimana Mas Fuat? Menurut aku ini sangat penting Karena yang Orang luar tahu Wanasobo itu hanya Dikenal sebagai wisata Yang indahkan Alam dan budaya Alam ya Alam sama budaya gitu ya mas Nah jadi di sisi lain ada keunikan tersendiri nih Yang aku tahu tuh kayak Ada tiga sosok Kiai yang Mendirikan Wanasobo yang pertama itu namanya Mbah Kiai Walik Itu makamnya ada di Masjid Al-Mansur ya mas Kalau gak salah itu di sebelah sana Nah itu kalau Pengunjung mau datang ke sana Dipersilakan sangat boleh itu Terus yang kedua ini namanya Mbah Kiai Karim Nah itu Dia kalau gak salah tuh Moksa Kalau gak salah ya Moksa tuh Dia kayak gak ada makamnya Jadi kayak Orang yang sakti gitu mas Iya Dia sekarang Sakti Mantra Guna Iya Sakti Mantra Guna Sekarang ini Yang jadi ini apa Petilasan Iya petilasannya di ini Di Curug Karim Di Curug Karim ya Makanya dikasih Iya Karim ya Karena ada Mbah Karimnya disitu ya Terus yang terakhir ini Namanya Mbah Kiai Kolodite Ini ada Dieng Aku pernah ke petilasannya itu Ada di sebelah Ini Bukit Ratapan Angin Banyak orang yang gak tau itu di balik Bukit Ratapan Angin itu ada petilasannya Ada petilasan Mbah Kiai Kolodite Iya Disitu Oke disitu Disitu kabar-kabarnya gimana Maksudnya Maksudnya kalau misalnya kita kesitu Ngapain gitu loh Ya kalau kita kesitu ya Setidaknya kita Nunsew gitu ya mas Kita Yang penting Niatannya baik Ya jangan Nunsewnya jangan Minta-minta yang gak-enggak gitu lah Karena kita Dengan bersih Hati bersih ya Iya karena kita sebagai orang Islam juga Harus mempercayai juga kan Maksudnya Kita jangan minta-minta kayak misal Pesugian gitu Astaga Kan ada Kan ada yang kayak gitu ya mas Ada Itu gak bisa dinafikan gitu ya Masti ada yang Mesti ada yang Mesti ada yang niatan kayak gitu Ada mas Oke Kalau mas Fuat melihat sendiri Kalau misalnya ada yang Sampai kayak gitu Gimana sih sebenarnya Kan itu wisata religi ya Untuk mempertebal iman Itu malah Merusak iman ya Itu pendapatnya mas Fuat Gimana tuh Kalau sampai kayak gitu Di yang ini Tetap lestari Tetap lestari ya Oke gitu ya Sobih Citra Kita ngobrol asik sama Mbak Devi dan juga Mas Fuat Mas Mbak Duta Wisata Wonosobo Mbak Devi 2021 Mas Fuat 2019 Oke jangan kemana-mana Kita habis ini bakal balik lagi Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget